dan juga kenapa mesti hepatitis B? Hepatitis B inilah yang 60 ke 70 persen yang menjadi kronik. Kronik ini nanti akan berhubungan dengan cirosis dan hepatoma. Jadi kalau sudah cirosis, hepatoma, kondisi pasienmu jadinya lebih jelek. Satu lagi, hepatitis B ini ditularkan atau bisa kontak dari ibu ke anak. Jadi makanya salah satunya inilah yang perlu kita pahami terkait dengan penjagaan. Biasanya kalau screening, kalau orang screening ke luar negeri, salah satunya hepatitis B ini yang dilakukan screening. Ada teman saya, dia menikah dengan orang luar, orang Turki. Jadi waktu dia sebelum menikah negara di sana, jadi dia di screening lagi dan kedapatan dia punya HBSAB, hepatitis. Jadi dibilangnya, saya tidak pernah kena sakit kuning istilahnya. Terus saya bilang, bisa saja itu diturunkan dari ibumu. Saya bilang, kan dia konsul dari sana terkait dengan penyakit saya. Jadi orang luar itu ternyata negara maju ini sudah tidak masalah dengan penyakit ini. Kita kan tetap masih menjadi masalah. Jadi sehari itu sempat dia harus seperti makan obat untuk menurunkan titernya. Nah, setelah aman, barulah boleh menikah secara negara. Jadi kalau di luar itu, orang itu sudah lebih konsen dengan ini. Sementara kita, mungkin apakah prioritas kita atau pusat perhatian kita. Sehingga ini menjadi seperti kurang mendapat perhatian penuh. Nah, tapi salah satunya nanti kita bisa melaksanakan pencegahannya dengan vaksin hepatitis. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi Global Strategi Hepatitis Prevention. Jadi secara epidemiologi, ini kalian sudah tahu ya, bahwa sebetulnya penyakit hepatitis ini sudah lama. Penyakitnya sudah lama sekali. Jadi kalau dulu sampai sekarang pun kita sebutlah sakit kuning. Kenapa? Karena gejala klinisnya orangnya kuning. Kuning, demam, mual, muntah, sakit perut. Katanya kan, spesifiknya begitu. Nah, ternyata penyakit ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Katanya kan, sejak abad kelima sebelum masehi di Babylonia. Dan kemudian Hippocrates, seorang kambib Yunani kuno. Nah, ini menemukan bahwa penyakit kuning ini bersifat menular. Atau Icterus Infectious. Jadi, zaman dulu sudah ada, tapi kan karena mungkin kemajuan pemikiran, keilmuan, teknologi, belum tahu orang. Tapi waktu itu Hippocrates sudah tahu nih. Jadi kayaknya yang sakit kuning ini menular, kata dia. Kan meskipun dia belum menemukan virus itu ya. Nah, si Hippocrates bilang, kalau ada orang yang di sini sakit kuning, nanti orang yang sekitarnya akan kena sakit kuning juga. Katanya ya, seperti itu keluarganya, anaknya, tetangganya misalnya. Nah, jadi waktu itu si Hippocrates sudah menyatakan bahwa penyakit ini infeksi. Artinya infeksi yang menular. Artinya kalau satu orang kena, yang lain bisa kena. Nah, mungkin itu konsep hepatitis A juga ya. Kalau hepatitis A kan fekal oral ya. Kalau hepatitis B kan dari darah sistemik ya. Nah, waktu itu Hippocrates menganjurkan konsep diet khusus atau melikraton. Ya kan, campulan air dan madu dan konsep imunisasi. Nah, waktu itu si Hippocrates sudah sebutkan nih. Nah, meskipun pada waktu itu belum seperti sekarang lah jelasnya. Nah, ini yang menemukannya ini. Dr. Baruch S. Bloomberg, ya kan? Nah, Dr. Barbara Warner ini menemukan penyebab penyakit kuning. Nah, ini tadi hepatitis B. Kenapa dia dapat hepatitis B ini? Nah, waktu itu dia melihat variasi kimia dalam darah pasien hemofili yang sering menerima transfusi darah. Nah, jadi dia melihat ya bahwa ternyata pasien-pasien hemofili yang sering mendapat transfusi darah itu berbeda. Nah, jadi dia mendeteksi suatu antigen dalam darah seorang aborigin Australia dan antigen itu disebut Australian Antigen. Sehingga sekarang itu sering kita kenal dengan ini ya, antigen permukaan virus hepatitis B atau HBS-AG. Nah, jadi ini yang menemukannya. Nah, itu tahun 1976. Jadi dari tahun itu orang sudah mengerti bahwa ada virus hepatitis B yang ditemukan di dalam darah, ya kan? Nah, itu dikenali sebagai antigen permukaan virus hepatitis B atau HBS-AG. Nah, inilah yang terus berkembang ya, terkait nanti dengan perkembangan penyakit hepatitis B. Nah, strategi global, jadi International Conference of the Control of Hepatitis B and Developing Country, ya kan? Ini dilaksanakan di Cameroon, Afrika, ya tahun Oktober 1991. Jadi, ini merupakan sebuah komitmen global. Eradikasi hepatitis B dikenal sebagai deklarasi yaundi, ya. Nah, jadi di sini bersepakatlah negara-negara. Kayaknya kita harus mengeradikasi hepatitis B ini, ya kan? Bagaimana caranya? Nanti kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini dikenal dengan deklarasi yaundi, ya kan? The Yaundi Declaration of Elimination of Hepatitis B Infection, ya. Nah, apa kata deklarasi tersebut? Yaitu mengimbau pabrik untuk membuat penyediaan vaksin hepatitis B yang terjangkau. Nah, ini yang dikembangkan. Jadi, maunya semua orang itu mendapatkan proteksi terhadap infeksi hepatitis B. Bagaimana caranya? Yaitu dengan adanya vaksinasi ataupun diimunisasi. Nah, kalau dulu kan vaksin ini mahal ya, tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah lebih canggih ya. Sedangkan vaksin COVID saja ya kan sudah berkembang. Ada sekarang ini tidak cuma Sinova. Ada sekarang ini Moderna. Ada juga Pfizer sudah keluar juga. Kemudian ada lagi vaksin apa gitu ya. Begitulah cepatnya teknologi ya kan. Sehingga mungkin teknologi yang ini paling tidak menghemat waktu dan biaya. Nah, kalau zaman dulu belum seperti itu. Tidak semua negara bisa mendapatkan vaksin hepatitis. Nah, ini tadi mengimbau kepada dunia ada pemimpinnya untuk memahami penyakit hepatitis B dan akibatnya terutama anak-anak ya kan. Karena dia ada infeksi vertikal. Jadi, kalau ibunya pernah hepatitis B ataupun lagi hamil terkena hepatitis B, nah itu otomatis anaknya akan kena ya. Nah, kalaupun ibunya dulu pernah hepatitis B, dia kan akan punya HBSAB. HBSAB itu bisa melalui placenta, itu tadi ya, vertikal ke anak. Nah, anak pun juga ditemukan di darahnya. Nah, makanya itu tadi ya. Meskipun si anak merasa dia tidak pernah sakit, tapi dia ditemukan HBSAB di dalam tubuhnya. Kemudian mengenalai HBSAB untuk terlindungi dari infeksi hepatitis B, mendukung pengembangan vaksin hepatitis B bersama vaksin anak lainnya. Nah, ini tadi menetapkan Global Fund untuk membeli, mengirim, dan menyediakan vaksin hepatitis B untuk anak di semua negara sebagai bagian dari expanded program on immunization. Nah, jadi disinilah dimulai ya, di tahun 1991 inilah cikal bakalnya mulai diproduksinya vaksin hepatitis B secara besar-besaran. Nah, kalau kita lihat dari paketan imunisasi kita, setelah itulah dimasukkan hepatitis B ini sebagai salah satu vaksin wajib. Kalau kita kan punya satu vaksin yang wajib yang didapatkan anak sebelum umur satu tahun. Nah, masuklah di dalamnya ini hepatitis B. Nah, salah satunya yang memudahkan ini karena adanya vaksin dan ketersediaan vaksin. Seandainya vaksin ini sulit, mungkin tidak masuk dia di dalam vaksinasi pokok terhadap bayi sebelum umur satu tahun. Nah, sedikit kita cerita hepatitis B ini mungkin sudah kalian pelajari ya. Kalau sekarang sudah berkembang ya, hepatitis A, B, C, D, E, F, G, sudah apa sekarang berkembangnya ya, kan? Ternyata itulah virus-virus itu bisa bermutasi. Sudah berapa sekarang? Sampai apa virus sekarang? Hepatitis F, sudah apa? G. Sudah apa yang kalian pelajari? Nah, sudah G ya. Nah, gitulah dia. Karena virus ini dia punya kemampuan bermutasi. Jadi sehingga sama kayak COVID ini ya. COVID ini kan ditemukanlah mutasi-mutasi. Nah, salah satunya itulah mungkin sulit mungkin pengobatan, identifikasi, terus ya vaksin yang dibuat itu mungkin tidak bisa mencakup seluruh jenis ataupun varian dari mutasi-mutasi virus tadi ya kan? Nah, tapi tetap dilaksanakan namanya juga usaha. Mudah-mudahan vaksin yang ditemukan ke depannya ini lebih global ya untuk seluruh varian. Nah, sama kayak hepatitis B ini. Hepatitis ini, dia juga bermutasi ya. Banyak variannya. Makanya ditemukan sampai banyak sekarang. Kalau saya dulu, kuliah saya, saya kuliah dulu tahun 1994 sama tahun 2000 ya. Hepatitis C, hepatitis D, sampai E lah saya belajar dulu ya kan? Sekarang sudah HU, sudah banyak kali ya macamnya. Nah, begitulah perkembangan teknologi dan keilmuan ya. Makanya kita harus update ya, supaya kita bisa sesuai dengan standar. Nah, ini tadi, hepatitis B ini nama juga infeksi virus yang menyerang hati melalui darah, cairan tubuh. Nah, ini terinfeksi. Nah, hepatitis B ini, kalau hepatitis A sama C ya, yang fekal oral ya kan? Jadi dari mulut, dari makanan. Nah, kalau hepatitis B ini, dia melalui sistemik, dia cairan. Bisa dari darah, bisa dari cairan semen, bisa dari vertikal dari ibu ke anak. Ya kan? Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita jumpa dengan pasien hepatitis B, enggak akanlah kita dekat-dekat, kita kena ya. Kenapa? Kalau tidak terjadi perpindahan cairan darah, Kak, atau apa kan? Nah, salah satunya kan ini, misalnya para pengguna narkoba suntik, selain HIV, ya hepatitis ini yang ditakutkan, ya kan? Nah, virus ini tersebar di seluruh dunia dengan angka kejadian yang berbeda-beda. Di Indonesia ini, 4-30% pada orang normal, 20-10% pada penyakit hati menangun, ya kan? Nah, pada orang dewasa, 90% infeksi akut gejala jelas dan akan sembuh sempurna. Nah, tapi infeksi pada lahir dan balitas, sebaik besar akan menjadi penangunan. Nah, inilah dia yang kita takutkan. Kenapa? Karena dia potensial menjadi kronik. Nah, kalau dia kronik, itu tadi bisa menjadi hepatoma, bisa menjadi cirrhosis hepatis, atau bisa menjadi kelainan-kelainan yang lain. Nah, itulah yang kita takutkan. Kenapa? Nah, karena hati ini kan organ yang terpenting ya di dalam tubuh. Banyak peristiwa penting yang melibatkan organ hati. Misalnya, pembentukan sel darah, detoksikasi, terus ada proses metabolisme dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau orang bilang kan, ya kalau sudah terganggu hati, sulit lah ya. Nah, sekarang sudah dikembangkan memang transplantasi hepar ya. Tapi itu masih tingkat kesulitannya tinggi. Meskipun tahun kemarin ya, kita dengar sebelum COVID ya, kalau saya nggak salah. Itu rumah sakit Adam Malik berhasil melakukan transplantasi hepar ya kan? kan berhasil ya kan? Nah, tapi tentu itu, ya kalau transplantasi begitu kan nanti harus ada donornya. Terus belum tentu langsung bisa sesuai. Pastilah tubuh kita mereject. Biasanya kalau benda asing itu kan direject ya kan? Ada perlawanan dari tubuh. Belum ini, belum itu. Nah, itu bukan masalah yang gampang ya kan? Makanya katanya, jagalah hati. Kalau orang ahli ginjal bilang, jagalah ginjal. Kalau orang ahli jantung bilang, jagalah jantung. Semualah berarti penting ya kan? Coba kalau kalian kuliah sama ahli ginjal. Misalnya dokter Iri Muzasi, dia bilang, jagalah ginjal katanya ya kan? Kalau orang kardio bilang, jagalah jantung. Kalau orang interna bilang, jagalah hati. Nah, itulah organ-organ penting sebetulnya ya. Jadi salah satunya hepar ini atau hati ini, kalau sudah terjadi masalah, nah banyak dampaknya ke tempat yang lain ya kan? Jadi dijagalah semua ya kan? Nah, itu estimasi WHO ya kan? 296 juta orang hidup dengan apa ya? Atau menderita kronik hepatitis B infeksi di tahun 2019. Nah, ini diperkirakan 1,5 juta new infection setiap tahun. Jadi 1,5 juta orang terinfeksi hepatitis B setiap tahun ya kan? Nah, itu tadi kalian bayangkan lah banyaknya ya kan? Sementara 296 juta orang kronik. Nah, dari mana kita dia tahu kronik? Kalau kita periksa darahnya ketangguan lah. Dia punya HBS AG, HBC AG, ya kan core-nya. Kalau dia lagi aktif, ada HBS AG, HBS AG, HBS AB. Banyaklah pemeriksaan-pemeriksaan serologinya ya kan? Biasanya kalau kami dulu belajar tuh, kalau dia lagi aktif, bereplikasi, kita dapat misalnya HBS C, HBC AG, dia core-nya ya kan? Nah, intinya. Kalau dia misalnya lagi ini, dapat HBS AG. Nah, ada itunya ya. Nah, kalian belajar itu. Kalau dulu saya dapat kali itu. Sekarang lupa-lupa saya agak bertukar-tukaran. Karena mungkin saya tidak ke sana fokusnya. Tapi waktu saya kuliah, koas dulu, keren lah ya bisa saya menjawab dengan patent. Nah, ini kemudian di tahun 2019, hepatitis B ini diperkirakan menyebabkan kematian itu sebanyak 820 ribu kematiannya kan? Nah, yang paling banyak itu kenapa? Karena cirosis dan hepatosellular carcinoma atau hepatoma. Nah, cirosis ini banyak sekali kasusnya. Waktu saya koas dulu di penyakit dalam, itu banyak. Karena ada belajar ya. Nanti kalau pasien-pasien gangguan hati ini ada yang namanya nanti apa ya, fase-fasenya. Fase-fase koma hepatikum ya kan? Nah, saya pernah melihat di pasien itu sesuai sekali dengan teori kita. Dimulai dari gelisah, nggak bisa tidur. Mulailah nanti meracau-racau. Mulailah nanti gangguan kesadaran, somnolen, apatis. Apalagi sampai dia koma. Setelah koma dia meninggal. Nah, jadi nampak sekali perjalanan penyakitnya itu ya. Nanti kalau kalian koas, kalian akan lihat. Dan biasanya baunya beda, bau cirosis. Kalau kita masuk ke ruangan, terciumlah bahwa ini bau orang cirosis. Jadi memang sih ada yang begitu-begitu. Tapi ya bedalah sama dukun ya. Kalau dukun kan masuk, oh ini ada, ini ada. Kalau kita kan terkait dengan lain gitu ya. Nanti sekali kalian tahu, tak akan lupa kalian ini ya. Nah, yang paling banyak ini itu tadi, cirosis hepatis dan hepatoselular karsinoma. Jadi kalau cirosis hepatis ini mengecil heparnya ya kan. Nah, sementara di vena itu, eh di vena, di hati itu lewatlah vena porta, vena besar ya kan. Biasanya pasien-pasienmu ini jadinya apa? Sehingga terjadi gangguan aliran darah. Nah, inilah biasanya manifestasi pasienmu terjadi yang namanya varices osofagus. Kalian tahu varices ya? Pernah lihat varices nggak? Seringan varices kan di kaki. Nah, ini varices terjadi di osofagus. Kalian bayangkanlah, begitu gampangnya terjadi perdarahannya kan. Nah, biasanya manifestasi pasienmu akan, PCMBA katanya, perdarahan saluran cerna atau saluran pencernaan bagian atas. Dari mana kita tahu? Nah, biasanya darah kalau bercampur dengan asam lambung, warnanya jadi hitam. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, buang air besar pasienmu, jadi warnanya itu seperti kopi, ya kan? Nah, itu dia khasnya. Jadi kalau misalnya pasienmu mengeluhkan, oh, BAB-nya ada darah segar, kalau ada darah segar itu berarti terjadi perdaraan saluran cerna bagian bawah. Kenapa? Kalau dia dagian atas, dia akan bercampur dengan asam lambung, dia warnanya akan hitam. Kopi appearance katanya, ya kan? Boleh kalian lihat nanti. Warnanya seperti kopi, ya kan? Hitam, ya kan? Nah, beda dengan yang pasienmu hemoroid. Kalau hemoroid, ya mungkin akan bercampur dengan fesis darah yang segar. Nah, jadi harus pandai, kalian. Kalau pasienmu nanti mengeluhkan, saya BAB ada darah segar, nah itu biasanya hemoroid. Hemoroid interna atau eksternal. Biasanya interna. Yang tidak tahu dia, pecahlah dia ketika dia mengedan, BAB, ya kan? Keluarlah dia bersama, BAB dan darah yang segar. Tapi kalau kalian dapat nanti hitam, ya kan? Yakinlah bahwa itu tercampur dengan asam lambung, ya kan? Nah, jadi dalam anamnese nanti kalian akan tahu, ya. Nah, ini daripada kebanyakan orang, terutama anak-anak, apabila terinfeksi hepatitis B, tidak akan menimbulkan gejala, ya kan? Nah, gejala ini baru timbul apabila seorang telah terinfeksi selama 6 minggu. Nah, ini tadi, ya kan? Jadi, beda kayak hepatitis A. Hepatitis A itu dia lebih akut, ya kan? Nah, biasanya langsung kuning, panas, mual, muntah, gitu pasiennya, ya kan? Nah, kalau hepatitis B ini, dia itu setelah 6 minggu, ya kan? Setelah terjadi kerusakan hati yang lebih banyak, sehingga dia baru menimbulkan manifestasi klinis. Apa itu gejalanya? Biasanya kehilangan langsung makan, mual, muntah, ya kan? Lemas, lelah, nyeri perut, sekitar hati. Nah, ini tadi, urinnya berwarna gelap, kuning, kulit kuning, juga mata, kadang disertai nyeri otak dan tulang-tulang, ya kan? Nah, nanti kalian juga belajar, ya, kayak penyakit-penyakit yang lain yang manifestasinya sama, nah, itu harus kalian eksplor, terkait dengan faktor resiko. Misalnya ada penyakit-penyakit yang karena infeksi yang lain, kalian pastikan, misalnya. Kalau kita kan belajar, ya, ada yang prehepatik, hepatik, dan poshepatik kelainan. Kalau kita cerita jaundis, ya kan? Terjadi peningkatan bilirubin. Nah, kita harus pastikan, apakah bilirubin direct atau indirect? Kalau bilirubin yang tinggi itu bilirubin indirect, ya kan? Berarti kelainan ini bisa terjadi di hepar, prehepatik, atau dihepatik, ya kan? Tapi kalau kalian dapati bilirubin direct yang tinggi, berarti kelainan ini poshepatik. Nah, biasa begitu kalau kita belajar. Kenapa ada yang direct atau indirect? Karena salah satu fungsi hati ini adalah mengkonjugasi tadi, ya kan? Nah, sehingga dia larut di dalam air. Awalnya dia tidak larut, ya, atau tidak masuk di cerna. Tapi setelah dilakukan konjugasi oleh hepar, dia akan larut. Dan itulah yang kita sebut dengan yang direct. Nah, jadi kalian belajar nanti. Kalau misalnya terjadi jaundis, atau bilirubin meningkat, nah, kalian tentukan dulu direct atau indirect. Atau direct plus direct, direct atau indirect. Jadi kalau dia misalnya indirect yang tinggi, berarti kelainan itu bisa terjadi prehepatik dan hepatik, ya kan? Nah, tapi kalau dia direct yang tinggi, berarti kelainan itu adalah poshepatik, di mana hepar sudah melakukan proses konjugas. Ya kan? Nah, ini tadi urinnya berwarna gelap, kulit kuning, kadang sertai nyeru otot dan tulang-tulang. Nah, ini cara penyebaran. Nah, ini tadi cara penyebarannya. Yang pertama, transmisi vertikal dari ibu ke bayinya. Nah, makanya ini terkait juga dengan vaksinasi yang diberikan kepada ibu hamil, ya. Meskipun kita belum masuk paketan ini ke kita, ya kan? Nah, jadi kalau ibunya pernah terinfeksi hepatitis B, atau sedang terinfeksi hepatitis B, kemudian dia hamil, kita pastikan dia akan melalui sawar, apa ya, sawar placenta, dan ini akan terdetect di anaknya, ya kan? Bisa saja nanti anaknya lahir dengan, ya mungkin kelainan-kelainan, misalnya kuning, ya kan? Karena kita belajar. Kalau kuning itu terjadi lebih dari tiga hari, nah berarti kelainan itu bisa di proses yang tidak bawaan. Tapi kalau begitu lahir dia sudah kuning, nah kita curigai, bisa-bisa ini proses dari turnan dari ibunya, ya. Kemudian transmisi horizontal melalui transfusi, pemakaian alat suntik. Nah, ini ya, transfusi tadi. Kenapa? Ya, kalau seorang yang terinfeksi hepatitis, atau pernah menderita hepatitis, melakukan transfusi darah, nah otomatis itu pindah ke yang didonorkannya tadi. Kemudian pemakaian alat suntik yang tidak steril, nah ini tadi ya. Jadi kalau misalnya, makanya alat suntik itu dipakainya itu disposable sekali pakai buang, ya kan? Kalau yang kita tahu, misalnya para pengguna narkoba suntik yang berkelompok, nah sering terjadi seperti itu. Kenapa ya? Tidak bisa dipastikan kawan ganti-ganti suntiknya itu sudah terinfeksi atau tidak. Kemudian hubungan seksual, tentu saja, ya kan? Nah, ini mirip dengan HIV, dia kan? Bisa melalui hubungan darah, darah seksual, ya kan? Cairan, seperti itu, ya. Kemudian pemakaian alat-alat kedokteran lainnya. Nah, ini alat-alat kedokteran yang tidak disterilisasi atau tidak dilakukan desinfeksi, sehingga ketika kalian pakai di sini, tidak dibersihkan, misalnya virusnya ada, yang kalian pakai ke tempat lain, nah, kalianlah yang berperan memindahkan virus kepada pasien yang lain. Nah, ini cara penyebarannya. Kemudian faktor resikonya. Nah, kira-kira orang yang seperti apa yang mempunyai faktor resiko untuk tertular hepatitis B? Yang pertama, mempunyai hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang sudah terinfeksi hepatitis B. Oke, artinya, ya, itu tadi, ya. Misalnya pasangan pernah menderita hepatitis B. Nah, kalau misalnya apa, sebelum diobati atau menurunkan titernya, atau misalnya diberikan ini, mungkin melakukan hubungan seksual secara aman. Pakai pengaman dulu, ya, supaya tidak terjadi proses infeksi. Kemudian itu tadi, pemakaian jarum suntik bergantian. Ini biasanya kelompok-kelompok pengguna narkoba. Kemudian penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisis. Nah, ini juga, ya. Kenapa? Karena kalau dia hemodialisis itu kan darah itu dilewatkan, ya, ke mesin. Jadi kalau seandainya dia terinfeksi hepatitis, ya mungkin virus itu ada di alat itu ketika yang lain memakai. Nah, itulah salah satu faktor resikonya. Kemudian orang yang mendapat transfusi tanpa screening, nah, makanya kalau mau donornya harusnya kita screening dulu supaya jangan menjadi sumber penularan kepada orang lain. Nah, makanya sekarang kalau PMI itu gitu ya, kalau terima donor di screeningnya dulu. Dan dipastikan bahwa darah yang diterimanya ini bersih dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, orang yang tinggal bersama-sama dengan orang yang menderita hepatitis. Nah, mungkin bukan karena berdekat-dekatan. Bisa saja ya. Mungkin memakai alat yang sama, misalnya sikat gigi, atau misalnya pisau cukur yang sama. Misalnya dia cukuran, terus luka, kalian pakai. Ya kan? Nah, gitu prinsipnya. Bukan berarti kita dekat-dekat orang hepatitis kita bakalan kena, enggak. Tapi kalau orang hidup bersama, cenderung seperti itu ya kan. Misalnya kayak tadi, bis mandi, luka, lengket dihanduk-handuk dipakai misalnya. Atau itu tadi, alat sikat gigi, alat cukur, atau alat makan. Atau misalnya suami istri, ciuman, dan lain sebagainya. Kan luka bisa menjadi tempat masuknya virus hepatitis. Nah, ini tadi virus hepatitis ditularkan melalui kontak dengan darah atau cara tubuh yang terinfeksi pada kulit ataupun membran mukosa yang terbuka. Jadi sama ya. Jadi kulit yang terluka, atau misalnya apa, misalnya dokter gigi, cabut gigi, berdarah. Alatnya tidak disterilisasi, dipakai lagi. Nah, bisa saja ya. Kan menularkan. Kemudian konsentrasi virus hepatitis B ini, paling banyak terdapat di darah. Ya, artinya, nah inilah yang paling potensial. Kayak tadi, transfusi ya. Konsentrasi yang moderat terdapat di cairan vagina dan semen. Kalian bayangkan, makanya hubungan seksual dengan para penderita ini, ya orang akan terinfeksi. Kemudian konsentrasi paling kecil, cairan saliva dan asi. Wah, ternyata ada juga ya. Nah, itu tadi. Mungkin, apa, perciuman, luka. Nah, itu juga ya. Makanya orang yang hidup bersama mempunyai resiko untuk tertular. Namun tidak ada bukti ilmiah terdapat penular melalui menyusui makanan dan minuman. Karena ini memang fekal oral ini lebih ke hepatitis A. Nah, ini tadi sekitar 45 persen populasi penduduk dunia hidup di daerah dengan tingkat endemisitas yang tinggi infeksi hepatitis B. Jadi, kalau prevalensi hepatitis B-AG-nya lebih dari 80 persen, nah itu disebut dengan endemisitas yang tinggi. Nah, ini kita lihat yang merah. Nah, yang merah ini high atau kita anggap prevalensi yang tinggi, HBS-AG prevalensinya lebih dari 8 persen. Nah, kita lihatlah di sini. Nah, Indonesia termasuk daerah yang merah. Ini Afrika, ini Eropa, ini ya daerah-daerah sini. Nah, inilah dia. Ini apa ya? Australia juga di sini. Nah, ini dia. Dan tengoklah di sini. Yang merah ini, termasuklah kita-kita semua merah. Nah, sementara Malaysia biru dia, intermediate. Nah, ini 2-7 persen. Kita lihat yang biru. Nah, kalau yang putih, low. Nah, ini paslah negara-negara yang lebih maju. Nah, ini ya Australia. Nah, inilah dia di sini. Nah, kita berada dalam daerah yang merah. Nah, jadi kita negara dengan risiko yang tinggi atau kondisi epidemi yang tinggi. Nah, ini juga burden, ya kan, beban hepatitis B infection. Nah, ini yang paling banyak itu, ya. Coba kita lihat di sini. Ini 14 juta, 116 juta. Ini apa ya, kan, globalnya seperti ini. Nah, ini daerah-daerah yang banyak menderita, ya kan. Nah, ini 60 juta, 18 juta, 82 juta. Nah, Afrika juga tinggi, ya, kayak kita, ya. Nah, ini dia kondisinya. Nah, diagnosisnya. Diagnosis ini kalian sudah belajar, ya. Jago pun, kalian, ya. HBS agin. Nah, ini jika terinfeksi hepatitis, ya kan. Anti-HBS pernah menderita hepatitis, sembuh, atau pernah imunisasi. Jadi, kalau kita yang pernah imunisasi, kita punya anti-HBS. Nah, kami dulu, ya, waktu mau koas dulu, kami rame-rame hepatitis B. Kalau sekarang saya nggak ngerti, kalian, ya. Tapi anak-anak yang lahir, anak saya lahir, itu sudah hepatitis B dari kecil, ya. Saya nggak ngerti, saya tanya sama orang tua saya, nggak ingat. Jadi, kami dulu, waktu sebelum koas, kami rame-rame vaksin hepatitis B. Kenapa? Karena kita berisiko, ya. Misalnya kita nanti berkontak dengan pasien. Tapi kalau nanti hepatitis B pada orang dewasa beda dengan anak-anak, ya. Nanti kita lihat, ya, di vaksinnya. Nah, ini tadi anti-HBHC positif. Ini menderita hepatitis B kronik. Nah, inilah yang ditengok, ya, kalau dia menderita hepatitis B kronik. Apalagi HBE-AG, ini infeksius, biasanya influx, ya, ketika dia berreplikasi virus itu, ya, kan. Nah, jadi biasanya kita mendeteksi HBE-AG. Jadi, di situ virus bereplikasi itu tandanya, ini fase-fase yang sangat infeksius. Kemudian lagi anti-HBE. Oke, nah, ini replikasi virus adalah sangat kecil dan memungkinkan menguranginya penulat. Ada di sini, ya. Nah, ini adalah serologi-serologi. Jadi, kalau kita curiga, kita periksa, lah, pasien kita ini di tahap yang mana? Di tahap infeksi, mungkin HBE-AG atau HBE-SAB. Ketika dia sudah kronik, apa yang kita periksa, ya. Nah, ini tadi terkait dengan program imunisasi hepatitis di Indonesia. Nah, ini penting kalian ketahui kenapa ketika kalian nanti berada di layanan primer, nah, salah satu program imunisasi ini yang paling banyak dilakukan di layanan primer, ya. Jangan sampai kalian tidak paham kapan diberikan, berapa kali, ya, kan. Waktu kalian kuliah di blog GDS, malah kalian sudah melakukan ski lab-nya untuk penyuntikan, ini, kalian semester berapa sekarang? Semester lima. Semester tiga sempat kalian kuliah sebelum pandemi? Tepat nggak kalian ski lab untuk vaksin ini, ya? Karena ada ski lab-nya ini. Bagaimana menyuntikkan vaksin hepatitis, bagaimana menyuntikkan vaksin BCG, ya kan? Nah, kalau dulu ada ini. Kenapa? Karena tekniknya berbeda-beda, ya. Cara menyuntikkan DPT. Nah, ini salah satunya hepatitis ini, ya. Nah, kalaupun enggak, mudah-mudahan koas nanti ada kesempatan, ya. Karena memang situasinya begini. Tapi tetaplah belajar, ya. Kemudian tujuan khusus memberikan imunisasi hepatitis B tiga dosis. Nah, ini tadi. Jadi, ini sudah menjadi program imunisasi pokok di Indonesia. Dan diberikan itu tadi sebelum anak berumur 11 bulan. Nah, kita nih, hepatitis B ini diberikan sedini mungkin sebelum urusia tujuh hari. Kenapa? Nah, apalagi anak-anak yang lahir di rumah sakit. Khusus Indonesia saja, yang paketan imunisasi itu ada dua bentuk. Anak lahir di rumah sakit, anak lahir di rumah. Kalau di luar negeri, enggak ada lagi anak yang lahir di rumah. Semua sudah di rumah sakit, ya. Nah, Indonesia punya yang khusus. Kenapa? Karena masih banyak ibu-ibu di Indonesia suka melahirkan di rumah. Sebetulnya banyak risiko, ya, kalau di rumah ini. Nah, ini tadi strategi imunisasi hepatitis B. Nah, sejarahnya, ini sejarahnya, ini tadi ya, yang kita cerita tadi, yang ditemukan oleh Sikrutmen ini. Nah, ini hepatitis vaksinnya mulai ditemukan tahun 76. Nah, ini awal-awal tadi ya, setelah ditemukan virus, dikembangkan vaksinnya. Nah, ini sudah banyak vaksinnya sekarang. Ini sudah banyak. Nah, sekarang itu program imunisasi WHO merekomendasikan vaksin yang berasal dari turunan plasma. Nah, kenapa lebih murah, aman, dan mempunyai imungenitas yang optimal, ya. Nah, kemudian, nah, ini program di Indonesia ini, data epidemiologi menunjukkan bahwa Indonesia termasuk daerah dengan tingkat yang demisitas sedang sampai tinggi-tinggi tadi, ya, kan, merah semuanya, kan. Nah, ini pilot proyek pertama kali ini, nah, inilah dia, ya, dimulai di Lombok, berhasil menurunkan prevalensi. Nah, ini pilot proyek ini kayak, apa ya, awal-awal dikerjakan, kira-kira membawa manfaat atau tidak. Membawa manfaat atau tidak, ya, kan. Nah, setelah itu diketahui di pilot proyek di Lombok ini, ini berhasil menurunkan prevalensi hepatitis B, nah, dari 7 menjadi 1,6. Bayangkan, nah, ya, kan, besar sekali pengaruhnya. Kemudian tahun 1991-1992, DPS mulai mengintegrasikannya dalam program imunisasi rutin di, waktu itu masih di 4 provinsi, kemudian berkembang 6 provinsi. Nah, ini nasional, nah, ini tahun 97, artinya seluruh Indonesia menerapkan vaksin hepatitis B ini, ya. Nah, kemudian, nah, inilah jadwalnya, ya, jadwal imunisasi yang dilahirkan di rumah sakit. Nah, kalau dia lahir di rumah sakit, itu segera dikasih hepatitis B, BCG, dan polio, ya, kan. Kenapa? Kita takutkan karena kondisi di rumah sakit, ya. Apakah nanti proses kelahirannya atau proses yang memakai alat-alat. Nah, jadi biasanya ini segera diberikan ketika anak lahir, ya. Nah, ini kemudian diberikan umur 2 bulan, ya, kan. Nah, yang terakhir ini 7 bulan, ya, kan, bersama-sama dengan campak. Nah, sehingga kita harapkan kurang dari 1 tahun selesailah 3 jadwal ataupun 3 kali pemberian vaksin hepatitis kepada anak bayi, ya, kan. Nah, inilah kalau idealnya, kalau dia lahir di rumah sakit. Nah, ini kalau lahir di rumah. Nah, kalau di rumah berarti kan dia tidak segera dapat. Nah, biasanya, inilah tadi, 2 bulan, 3 bulan. Nah, saya rasa yang terbaru sekarang malah 1 bulan, ya. Boleh kalian cari nanti yang lebih update, ya. Karena IDAI biasanya mengeluarkan jadwal-jadwal imunisasi yang update, yang sesuai, dan yang disesuaikan dengan riset-riset yang ada, ya. Nah, intinya seperti itu. Cuma di Indonesia lah yang ada paketan imunisasi begini lahir di rumah, dan di rumah sakit. Kalau di luar tak ada yang begitu, cuma satu orang punya, ya. Nah, ini tadi, imunisasi hepatitis B hanya memberikan proteksi terhadap infeksi hepatitis B. Tidak memproteksi terhadap jenis infeksi hepatitis lainnya ataupun jautis. Nah, jadi penyebabnya kan banyak. Jadi, kalau dia vaksin hepatitis B, dia spesifik hepatitis B saja. Sama kayak COVID, ya kan. Dia melindungi kita dari COVID. Nah, makanya kemarin kan waktu muncul mutasi varian-varian alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya, itu, nah, orang waktu itu dianggap ya belum diciptakan dengan mutasi. Nah, jadi terkait hanya dengan varian yang awal, ya. Kemudian ini berkembang-berkembang, ya. Ada banyak vaksin COVID sekarang. Nah, prinsipnya sama. Dia hanya melindungi untuk hepatitis B saja. Nah, setelah imunisasi hepatitis B dengan tiga dosis, proteksi terhadap infeksi hepatitis B dapat mencapai lebih dari 95%. Nah, kalau dia dewasa, tidak perlu diberikan tiga kali suntik biasanya. Jadi, waktu itu kami diperiksa, titer antibody kami, ya kan. Nah, kalau misalnya apa, dua kali suntik, cocok. Kalau anak-anak kan belum ada sama sekali, ya kan. Kita bisa saja terpapar, ya kan. Mungkin dari lingkungan, dari apa, gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu kami diperiksa dulu, sehingga kami cuma dua kali suntiknya. Tidak sampai tiga kali seperti anak-anak, ya. Nah, kemudian percatatan dan pelaporan. Dokter bertanggung jawab, balai imunisasi wajib melaporkan. Nah, ini tadi. Jadi, harusnya setiap pemberian vaksin itu harus ada catatannya. Jadi, biasanya kalau anak-anak di posyatu, dia punya yang namanya KMS, Kartu Menjurujuh Sehat. Di KMS itu ditentukan nanti vaksin apa saja yang dia dapat, ya. Sama kayak anak baru lahir di rumah sakit. Begitu anak pulang dari rumah sakit, biasanya dibawakan KMS. Nah, dokter di rumah sakit akan menginfokan anak ibu selama tiga hari di sini sudah dapat vaksin hepatitis B yang pertama, sudah dapat polio yang pertama, sudah dapat misalnya BCG, misalnya. Nah, BCG ini biasanya jarang diberikan langsung. Biasanya dia punya hari, ya kan. Biasanya gitu. Kalau kalian lihat, kan di rumah sakit itu ada jadwal vaksin BCG. Kenapa? Karena BCG ini kan kuman aktif, ya kan. Jadi, dia begitu diencerkan, dia langsung diberikan. Nah, jadi itu bisa 20 anak. Makanya kalau BCG itu ditentukan harinya. Jadi, kalau anak kalian nanti lahir di hari BCG, pulang-pulang dia dapatlah BCG. Kalau tidak, nanti dikasih tahu supaya datang kembali untuk mendapatkan vaksin BCG, ya. Kalau yang lainnya, enggak. Kalau hepatitis B itu malah solo shot, ya kan. Sekali pakai, buang. Jadi, dia kalau yang saya punya dulu di puskesmas, ya. Begitu kita buka, dia itu udah ada vaksinnya di dalam itu. Jadi, begitu kita suntik, kan kita pencet, selesai buang. Jadi, enggak usah pakai needle ganti-ganti needle. Istilahnya itu solo shot, ya kan. Sekali tembak, selesai. Nah, itu dulu yang kami dapatkan di puskesmas. Jadi, pembawanya gampang, terus kita tidak perlu bawa needle, ya kan. Kalau DPT kan gitu dia. Kalau DPT itu kan ada dia satu flakon, ya kan. Ada berapa CC itu. 10 CC, ya. Berapa CC. Nah, nanti di situ nanti diteteskan, ya kan. Nah, bisa untuk berapa anak, misalnya gitu, ya. Sama kayak BCG, bisa untuk 20 anak. Terus DPT pun juga gitu, kan. Untuk berapa. Tapi kalau hepatitis B ini dia solo, ya. Jadi, suntikan 0,5 CC, selesai. Ya, kan dibuang. Nah, ini tadi, ya. Jadi, dibuat laporan. Berapa cakupan, berapa yang sudah diberi. Nah, kemudian dikasih tahu berapa jumlah balita. Berapa mungkin yang harus dapat lagi. Nah, ini sebagai catatan tentang pengadaan vaksin. Jadi, biasanya kalau di puskesmas itu ada jurim. Kalau kami ada namanya jurim, ya kan. Juru imunisasi. Dia yang bertanggung jawab membuat permintaan vaksin. Kemudian mencatat vaksin yang dipakai. Terus juga terkait dengan cakupan imunisasi. Kami dulu punya, ya. Terus di puskesmas itu dilengkapi dengan kulkas. Bukan kulkas cantik yang kayak kita di rumah, ya. Kulkasnya itu kulkas khusus biasanya. Apalagi di daerah-daerah. Yang artinya kalau listrik nggak ada, kulkas itu bisa dipakai dengan minyak lampu. Ya kan penerangan atau apa dulu kami belajarnya. Jadi, kadang kan di daerah-daerah itu belum semua dapat PLN cati, ya. Nah, jadi kalau vaksin disimpan, itu kan ada tuh suhu tertentunya. Kalau salah, nanti tidak efektif dia, ya kan. Nah, jadi biasanya kami dulu di puskesmas punya yang namanya jurim, juru imunisasi, ya. Pernah dokter penanggung jawab balai imunisasi setiap tiga bulan. Nah, ini tadi laporan. Dia harus dilaporkan. Berapa yang dikeluarkan vaksin, berapa yang dipakai, berapa cakupan, berapa jumlah balita, berapa lagi yang harus dapat, itu kami punya catatannya. Nanti kalau kalian di layanan primer, nah salah satu catatan yang harus kalian lengkapi ini tentang pengadaan vaksin, pendistribuan vaksin. Misalnya nih, kalian jadi puskesmas, terus kalian punya puskesmas pembantu, ya kan. Puskesmas pembantu itu nanti, nah, kalian distribusikan ke puskesmas pembantu. Atau kalau kalian ini, kalian punya posyandu. Nah, jadi salah satu tempat kita imunisasi itu selain di puskesmas, ada posyandu. Nah, puskesmas pembantu itu nanti ada beberapa tempat. Nah, nanti kalian yang datang ke sana. Terus di sana ada catatannya, ada buku besar. Selain anak itu punya KMS, kita juga punya buku besar. Buku besar itu dicatat hari ini, siapa saja yang dapat vaksin, terus sudah vaksin yang keberapa, terus kapan lagi harus diberikan. Nah, itu ada di catatannya di buku besar. Nantilah kalau kalian sudah bertugas, kalian di layanan primer, akan nampak yang gitu-gitu, ya. Nah, kemudian, nah ini tadi terima kasih. Jadi, artinya kan, Nek, tetap dilakukan upaya pencegahan. Nah, makanya ini masuk dalam salah satu program pemerintah untuk vaksin pokok. Nah, kita memang baru itu, ya. BCG, DPT, polio, hepatitis, ya kan campak. Ya kan, masih itu. Kalau di luar sana, dia sudah masuk, ya. Vaksin untuk HPV sudah masuk. Kalau di Malaysia, waktu saya masih ada kegiatan kepaniteraan klinik itu, orang itu sudah memasukkan vaksin untuk human papilloma virus itu, ya. Nah, itu sudah menjadi bias di sana bulan imunisasi anak sekolah. Jadi, anak sekolah itu disuntik, gitu ya. Kalau kita masih opsional, ya kan. Yang kedepannya kita harapkan juga vaksin ini mencakup vaksin-vaksin yang lain, ya. Tapi kalau kalian pergi ke dokter anak, banyak vaksinnya. Ada vaksin rotavirus, ada vaksin influenza, ada malah vaksin meningitis, ya kan banyak opsional. Nah, tentu itu dengan harga yang mahal, ya. Tapi kalau yang di puskesmas, yang program wajib, ya itu vaksin tadi, ya kan. Tujuannya untuk penyakit-penyakit yang kita anggap potensial menular dan bisa dicegah. Nah, kedepannya mungkin kita kembangkan vaksin yang lain yang kita masukkan ke dalam pemberian imunisasi pokok kepada anak-anak, ya. Oke, jadi saya rasa ini saja. Nah, nanti saya kasih bahannya, ya. Boleh saya share nanti ke komting, ya. Oke, ada yang perlu kita bahas? Ini kuliah terakhir, ya. Kapan kalian ujian GIS 2? 17 November. 17 November. Oh, iya. Kalian masih praktikum, ya. Praktikum dan skillet terakhir ini. Skillet kalian bagaimana? Offline? Iya, dok. Mudah-mudahan, lah. Karena banyak, ya, untuk fisik diagnostik untuk GIS ini penting. Kalian dapat, ya, kan. Tidak ada apa-apa, ya, kan. Saya rasa ini saja ada pertanyaan, ada yang perlu kita bahas? Mudah-mudahan akun Zoom kita aman, ya. Tidak lagi berasalah. Kami heboh pagi-pagi, ya, kan. Saya pun akhirnya bad mood satu hari, ya. Tidak ada yang saya ngerjakan yang lain. Kenapa? Kok kayaknya jadinya nggak nyaman, ya. Pagi-pagi disambut dengan tragedi, ya, kan. Nah, hasian, oke. Tak apalah, namanya juga hidup, ya, kan. Oke, terima kasih. Nanti saya share sama hasian bahannya, ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.